Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Pasukan Panji Hitam dari Timur adalah bangsa Indonesia Dahulu rasanya mustahil jika berfikiran pasukan Islam dari Timur itu adalah Indonesia Karena mayoritas pemuda muslim Indonesia akhlaknya mengkhawatirkan Akan tetapi kejadian belakangan ini seolah Allah sedang mendidik umat Islam Indonesia dengan cepat Banyak muslim yang asalnya tidak peduli akan perjuangan Islam tiba-tiba menjadi bersemangat Akankah kesuksesan aksi damai 212 adalah tanda awal kebangkitan umat Islam Indonesia Jika aksi ini berlanjut dengan penuhnya masjid-masjid dengan sulat subuh berjamaah Atau lebih dikenal dengan subuh akbar yang semakin meluas aksinya di seluruh kota di Indonesia Dan bahkan Malaysia pun pernah melakukan aksi turun ke jalan dengan sejumlah masa yang sangat banyak Dan itu semua dilakukan dengan damai tanpa ada kericuan sedikitpun Hal ini membuat kita memiliki keyakinan jika Islam mengalami kebangkitan dari arah Timur Negeri Timur yang menjadi penjaya Islam itu bisa jadi adalah Indonesia Karena sekarang negeri Timur tersebut pilihannya tinggal Pakistan atau Aganistan Dan Nusantara atau Indonesia Dan berikut ini beberapa hadis yang berhubungan dengan pasukan Panji Hitam dari Timur Hadis tentang Panji Hitam dari Timur Yang pertama telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ishaq al-Wasiti an-Nakid Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ishaq dari Yazid bin Yahyan Aku mendengar Abu Mitcilas menceritakan dari Abu Abbas Ia berkata Sesungguhnya Panji Rasulullah SAW berwarna hitam dan mederanya berwarna putih Hadis Riwayat Ibnu Majah nomor 2808 Kata sahabat R.A. Al-Mahdi beserta tentaranya akan muncul daripada Timur Sekiranya gunung menjadi penghalang perjalanan mereka Niscaya gunung itu akan mereka pukul sehingga hancur rata menjadi jalan mereka Sabda Nabi SAW akan datang Panji-Panji Hitam dari Timur Seolah-olah hati mereka adalah kepingan-kepingan besi Sesiapa yang mendengar tentang mereka Hendaklah datang kepada mereka dan berba'iatlah kepada mereka Sekalipun terpaksa merangkat di atas salju Hadis Riwayat Al-Hafiz Abu Nu'aim Kata Syedina Ali Maka Allah SAW mengimpunkan sahabat-sahabatnya Tentara Al-Mahdi yang dipanggil Ikhwan Seramai tentara-tentara Badar Dan seramai tentara-tentara Talud Yaitu 313 orang lelaki Seolah-olah mereka itu singa jantan yang keluar dari hutan Hati mereka itu ibarat kepingan-kepingan besi Kalau mereka bergendak untuk memindahkan gunung Niscaya akan mereka lakukan Pakaian mereka sejenis Dan seolah-olah mereka itu dari satu ibu dan satu ayah Dari Ibnu Umar Radulahu'an Katanya Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat Radulahu'an Apakah ada orang yang beriman kepadamu Sedangkan mereka tidak pernah melihatmu Dan membenarkan ajaranmu Sedangkan mereka tidak pernah melihatmu Baginda Rasulullah SAW menjawab Mereka itu adalah Ikhwanku Dan mereka bersama-samaku Beruntunglah mereka yang melihatku Dan beriman kepadaku Dan beruntung juga mereka yang beriman kepadaku Sedangkan mereka tidak pernah melihatku Diulang tiga kali Hadis riwayat muslim Rasulullah SAW Ada menyebutkan mengenai ikhwan ini Yang maknanya kira-kira begini Apabila azan sang muazzin Bersarulah dia Asyadu Allah ilaha ilallah Ketika itu bergoncanglah syurga Sangatlah rindunya pada bidadari Dan bertambah-tambah rindunya lagi Mereka akan Rasulullah SAW Begitu juga segala mahligai syurga Dan segala bilik peraduannya bergoncang-goncang Karena amat rindu kepada Rasulullah SAW Kemudian Rasulullah SAW itu pula Selain rindunya yang bersangatan kepada syurga Juga tersangat rindu kepada satu taifah Dari kalangan umatnya Yang akan keluar pada akhir zaman nanti Mereka itu berakhlak dengan akhlak nabi-nabi Dan mengambil perjalanan yang ditembu oleh para sudikin Mereka ini adalah gurabah Atau orang-orang asing Di kalangan umum mu'minin Firman Allah SWT yang artinya Dan masa, kejayaan atau kekuasaan dan kehancuran Itu kami pergilirkan di antara manusia Sebagai iktibar atau pengajaran Quran Surat Al-Impron ayat 140 Sabda Rasulullah SAW Akan terjadi di akhir zaman Islam Muncul dari bumi sebelah timur Sejarah telah membuktikan Kejayaan suatu bangsa dipergilirkan Antara timur dan barat Bermula dari bangsa Kidbi Yang ada di timur Bangsa Yunani yang ada di barat Bangsa Farsi yang ada di timur Bangsa Romawi yang ada di barat Kemudian bangsa Arab yang ada di timur Dan kini Amerika yang ada di barat Yang sedang menurun pengaruh kekuasaannya Hari demi hari Jika diikuti susunan timur-barat ini Giliran bangsa yang akan menguasai dunia Adalah bangsa dari timur Namun timur manakah? Dalam dunia Islam ada dua timur Yaitu timur tengah dan timur jauh Atau Asia Tenggara Bila diukur dari segi pelua Kewibawaan dan pengalaman Islam Timur jauh mengatasi timur tengah Besar kemungkinan timur yang dimaksud dalam hadis Adalah timur jauh Atau Asia Tenggara Di timur jauh Satu bangsa yang menonjol pengalaman Islamnya Dan belum pernah menjadi empire dunia Adalah bangsa Melayu Atau Nusantara Terutama adalah Indonesia Telah mengeluarkan tak berani dalam Al-Ausat Dari Ibnu Umar Bahwa Nabi SAW Telah mengambil tangan Ali dan bersabda Akan keluar dari sulbi ini Pemuda yang memenuhi dunia dengan keadilan Atau Imam Madi Bila mana kamu melihat yang demikian itu Maka wajib bagi kamu mencari pemuda dari Bani Tamim itu Dia datang dari sebelah timur Dan dia adalah pemegang bendera Al-Madi Dari kitab Al-Hawi Fil Fatalah Oleh Imam Sayuti Guru besar Universitas Al-Azhar Cairo Profesor Dr. Sheikh Abdullahai Al-Farnawi Menegaskan bahwa Kebangkitan Islam di masa depan Akan dimulai di Indonesia Beberapa tokoh dan penulis dunia diantaranya Malik bin Nabi Yaitu penulis Perancis Dr. Abdus Salam Haras Judit Nagata Mahmud Badjaji Mereka semua juga meyakini Bahwa kebangkitan Islam Akan bermula dari Asia Tenggara Dengan tulang punggungnya Yaitu Nusantara Yang tidak lain adalah negara kita tercinta ini Yaitu Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!